Halo, ketemu lagi di channel Laomining. Jangan lupa subscribe, like, and comment bosku. Oke bosku, pantau terus channel Laomining, karena channel Laomining akan selalu memberikan tutorial cara mining menggunakan HP Android, cara mining menggunakan CPU, cara mining menggunakan VGA, dan juga tutorial-tutorial yang lain yang pasti bermanfaat untuk kita semua bosku. Oke bosku, kali ini channel Laomining akan memberikan tutorial cara mining Cointron menggunakan VGA atau GPU yang kita punya. Banyak sekali yang bertanya dan ingin dibuatkan tutorial cara mining Cointron ini. Dan saya sudah membuatkan tutorialnya menggunakan CPU dan Withdraw di Indodact. Kali ini saya akan membuatkan tutorialnya cara mining menggunakan VGA atau GPU, Withdraw ke Tokocrypto. Dan bosku bebas menggunakan wallet address Cointron, manapun asalkan jaringannya Tron ya bosku bisa dipakai untuk mining di pool ini. Yang pertama bosku, kita akan ambil wallet address Cointron ini dan saya akan ambil di Tokocrypto. Ketikkan saja Tokocrypto. Kemudian kita klik Enter. Kita klik yang www.tokocrypto.com Nanti untuk link dari exchange Tokocrypto ini akan saya taruh di deskripsi. Untuk bosku yang belum daftar silahkan klik Daftar. Nanti silahkan masukkan email, kemudian buat password, ulangi password. Kemudian cek di email bosku untuk konfirmasi. Dan ikuti perintah dari Tokocrypto. Karena saya sudah terdaftar, saya akan masuk. Silahkan klik di masuk untuk yang sudah daftar. Ditunggu bosku. Kita masukkan terlebih dahulu Google Authenticatornya. Ini sebagai keamanan akun untuk Tokocrypto. Kita cek terlebih dahulu di sini karena ada email. Kita cek di email terlebih dahulu. Untuk kode dari Tokocrypto. Ditunggu. Jadi keamanan ganda untuk keamanan akun kita. Agar tidak mudah dibobol atau dicuri orang. Setelah masuk ke Tokocrypto-nya. Di sini ada saldo. Kita klik saldo bisa atau setoran bisa. Kita klik yang setoran saja. Di sini ada Bitcoin. Bisa kita ganti TRX seperti ini. Secara otomatis Cointron ini akan naik. Kita klik yang Tron. Di sini ada alamat Cointron. Dan jaringannya harus Tron ya bosku. Jadi jaringannya harus Tron. Tidak boleh jaringan yang lain selain Tron. Kita klik salin. Setelah itu kita menuju ke pencarian baru. Kita akan download untuk software mining-nya. Ketikan saja Poenic Miner. Kemudian kita klik Enter. Silahkan klik yang Poenic Miner.org Yang paling atas nanti untuk link dari Poenic ini akan saya taruh di deskripsi video. Kita klik yang Download No. Kita tunggu. Di sini proses download sudah berjalan. Kita tunggu sampai proses download ini selesai. Jika terdeteksi malware seperti ini. Karena hampir semua software mining terdeteksi malware bisa kita klik kanan. Seperti ini. Kita klik yang Allow Download. Kemudian kita klik lagi yang Allow Download. Atau bisa kita matikan terlebih dahulu untuk antivirus-nya. Kita close untuk yang Poenic Miner.org Kita minimase. Kita menuju ke folder download-nya. Kemudian di sini ada Poenic Miner. Ini saya sudah download dan ini bisa dipakai untuk dua-duanya. Di sini kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kita Extract File. Kita klik, kita klik kanan. Kita klik Open. Kita klik, kita klik kanan. Kita klik Open. Setelah teropen seperti ini. Setelah terbuka seperti ini. Kita menuju ke pencarian baru. Kita akan menuju ke Pool-nya. Silahkan buka di pencarian baru. Ketikan saja Z Pool. Kemudian kita klik Enter. Kita klik yang paling atas. Zpool.com Kita klik. Nanti untuk link-nya juga akan saya taruh di deskripsi video. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini ada Miner Command Line Generator. Di sini ada Region. Kita klik yang Region. Kita klik Asia. Kemudian untuk algoritmanya kita kasih Etas. Kemudian untuk Target Coin-nya kita kasih AK yang Akroma. Kemudian Piot Currency-nya kita kasih TRX atau Tron. Dan untuk Wallet Address-nya kita biarkan seperti ini. Jadi di sini ada settingan yang akan kita pakai berupa stratum dan juga password. Kita menuju ke Poenic Miner-nya. Dan ini untuk Poenic Miner sudah terbuka. Kita cari yang Start Mining yang Akroma Z Pool. Kita klik. Kemudian kita klik kanan kita edit. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada Wallet. Di sebelahnya Wallet ini kita pastikan Wallet Address Cointron kita. Seperti ini Wallet adalah Wallet Address Cointron kita. Kemudian kita menuju ke Pool-nya. Kita akan copy untuk stratum-nya. Kita copy untuk stratum-nya seperti ini. Kita kembali ke Poenic Miner-nya. Di sini ada stratum. Kita pastikan di sebelahnya Pool. Kemudian kita kembali lagi ke Pool-nya. Kita copy untuk password-nya. Di sini untuk password-nya C sama dengan TRX. MC sama dengan AK. Jadi kita akan mining Akroma dan dibayar ke Tron. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Poenic Miner-nya. Di sini kita biarkan seperti ini untuk Worker. Di sini ada Pass. Seperti itu. Untuk Worker kita biarkan Poenic. Untuk Pass ini kita pastikan yang dari Pool tadi. Untuk Password-nya C sama dengan TRX. MC sama dengan AK. Dan ini sudah siap. Jadi seperti ini. Dan selanjutnya ini kita biarkan. Untuk simpan kita klik File. Kemudian kita klik Save. Kita Close. Dan untuk simpan di depan desktop. Di depan desktop seperti ini. Tinggal kita klik. Kemudian kita klik Send to Desktop. Cara otomatis akan berpindah ke desktop depan. Untuk mining. Baik di depan desktop maupun di dalam folder download. Caranya sama. Tinggal kita klik. Kita klik kanan. Kemudian kita klik Open untuk mining. Di sini untuk mining. Sudah berjalan. Sambil menunggu mendapatkan Share Asap. Kita akan ambil Wallet Address Cointron. Kita kembali ke Toko Crypto-nya. Kita copy untuk alamat Wallet Address Cointron kita. Di sini ada Pool. Kita kembali ke Pool. Untuk cek apakah worker kita sudah berjalan. Di sini ada beberapa menu. Di sini ada Wallet. Kita klik Wallet. Kemudian di sini ada Wallet Address. Kita klik. Kemudian kita pastikan Wallet Address Cointron kita di sini. Kemudian kita geser ke kanan. Di sini ada BTC. Kita ganti dengan TRE. Seperti ini cara untuk cek apakah worker kita sudah berjalan atau belum. Kemudian kita klik register. Kita tunggu sampai terbuka. Dan di sini jika terlihat untuk Cointron-nya. Maka secara otomatis kita akan dibayar ke Tron. Setelah 28,9 Cointron secara otomatis akan masuk di Toko Crypto. Jadi untuk PAYOT-nya otomatis akan masuk setelah 28,9 Cointron. Dan ini bisa ke exchange manapun asalkan jaringannya Tron. Menggunakan jaringan Tron. Jangan menggunakan jaringan yang lain. Saya pastikan kalau jaringannya benar untuk Tron pasti akan masuk ke Wallet Address kita setelah 28,9 Cointron. Dan kita di sini untuk worker belum kelihatan. Dan di sini saya coba menggunakan CPU. Dan untuk tutorialnya sudah saya buatkan. Silahkan nanti di cek di deskripsi video. Untuk tutorial cara mining Cointron menggunakan CPU. Dan nanti juga akan saya buatkan tutorialnya menggunakan HP Android. Kita coba untuk... Untuk software-nya sudah berjalan. Untuk miner-nya sudah mendapatkan 13 share. Seharusnya ini sudah terlihat. Kita refresh. Di sini masih belum kelihatan. Untuk worker-nya kita tunggu sampai worker ini kelihatan. Ini sudah mendapatkan banyak sekali share accept tapi belum kelihatan. Kita tunggu. Kita refresh ulang. Kita tunggu sampai terdeteksi. Di sini sedikit saya terangkan. Nanti di sini untuk coin yang kita dapatkan adalah Akroma. Jadi di sini nanti akan ada coin Akroma dan langsung dibayarkan. Ditukar secara langsung ke Tron. Jadi akan seperti ini. Total pending seperti ini. Ini adalah coin yang kita dapatkan dari mining coin Akroma. Nanti di sini akan ada coin Akroma dan langsung akan ditukar ke Cointron. Di sini saya sudah mendapatkan 3 Cointron. Dan nanti setelah 28,9 ini akan masuk ke wallet address kita. Kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa algoritma. Di sini etas ini untuk Akroma dan di sini untuk Minotok ini adalah menggunakan CPU untuk ditukar ke Cointron ini. Jadi akan seperti ini. Di sini ada confirmance. Akroma etas seperti ini. Status. Konfirmasi. Jadi seperti itu. Untuk coin ini masuk menjadi Cointron. Kita coba lagi. Kita refresh. Kita cek untuk worker-nya masih belum kelihatan. Kemudian kita cek saja apakah ada kesalahan untuk wallet address-nya. Saya kira sudah benar tadi untuk coin-nya Tron. Seperti ini sudah benar. Kita coba matikan dan kita nyalakan ulang. Ini sebenarnya sudah benar. Kita coba. Dan untuk mining coin Akroma ini tergolong cepat. Ya bosku mendapatkan share asap di Zekpool CA ini. Jadi kenapa saya memilih, saya targetkan ke coin Akroma ini. Karena untuk mendapatkan coin-nya tergolong cepat. Dan juga pertukaran ke coin lain pun dari Akroma ini cepat. Dan ini sudah saya coba dan saya uji. Kita tunggu. Sampai worker kita terlihat. Di sini mendapatkan satu share asap. Dan sudah memulai. Ini baru mendapatkan 27,7 mh per second. Ini kita refresh ulang. Dan di sini untuk worker-nya sudah terlihat. Nanti akan terlihat seperti ini. Di sini ada etas Akroma coin yang kita mining. Dan di sini ada detail dari wallet address coin Tron kita. Di sini untuk password-nya C sama dengan Tereg. MC sama dengan Akroma. Di sini baru terlihat 17,3 mh per second. Untuk worker sudah terlihat. Dan untuk withdrawnya sekali lagi otomatis masuk ke wallet address kita setelah 28,9 coin Tron. Jadi untuk coin Tron ini saya sendiri juga belum pernah withdraw. Tapi sepengalaman saya sudah banyak coin yang saya mining di Zagpul ini. Dan semuanya sukses masuk ke wallet address saya. Jadi seperti itu. Kalau jaringannya benar. Pasti saya pastikan akan masuk ke wallet address kita. Walaupun agak lama. Karena untuk withdrawnya juga besar. Di sini kita cek untuk worker sudah berjalan. Dan sudah terlihat di pool. Dan untuk withdrawnya sekali lagi otomatis. Silahkan ditunggu. Jadi saya kira sudah paham untuk bos-bosku. Semoga bos-bosku diberikan kesehatan. Diberikan kemudahan dalam urusan dan pekerjaannya. Diberikan kesehatan pula untuk bosku dan juga keluarganya. Terima kasih sudah pantau channel Law Mining. Sampai bertemu lagi dengan channel Law Mining. Dengan tutorial yang berbeda. Terima kasih bosku.